Bertempatan dengan Hari Idul Fitri, tempat pemakaman umum perumpung Jatinegara Jakarta Timur ramai dengan para peziarah. Pemakaman umum Malaka 1 di Pondokopi Jakarta Timur juga dipadati peziarah. Bahkan jumlah peziarah tahun ini lebih banyak dibanding saat lebaran tahun lalu. Tempat pemakaman umum perumpung Jatinegara Jakarta Timur sejak Rabu Pagi ramai peziarah. Silih berganti, para peziarah mendatangi area pemakaman. Berkunjung ke magam keluarga dan kerabat menjadi tradisi warga saat Idul Fitri. Selain mendoakan anggota keluarga yang sudah tiada, para peziarah ini juga melakukan bersih-bersih magam. Tradisi ziarah kubur juga terlihat di tempat pemakaman umum Malaka 1, Rawawada, Spondokopi, Jakarta Timur. Sejak Rabu Pagi area pemakaman dipadati oleh warga yang berziarah ke magam, keluarga dan kerabat. Para peziarah melakukan tabur bunga di atas magam sambil berdoa dan membacakan ayat suci Al-Quran. Menurut Koordinator Lapangan TPU Malaka 1, peziarah yang datang di TPU Malaka 1 Pondokopi Jakarta Timur pada lebaran kali ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Untuk para tamu berziarah itu memang ada peningkatan tahun ini untuk pelayanan pemakaman tetap berjalan seperti biasa. Bila mana ada yang tetap TPU Malaka 1 atau zona 20 ini siap melayani dengan maksimal. Ziarah makam biasanya berlangsung hingga 3 hari setelah lebaran. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta